Intro Oke jumpa lagi di Opini Budiman Hampir 20 hari ruang publik dipenuhi dengan pro dan kontra soal putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabarkan bahwa MK akan mengembalikan pemilu ke sistem tertutup energi bangsa betul-betul terpuras sampai muncul prediksi dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lewat Twitternya bahwa jika MK mengembalikan sistem pemilu ke tertutup bakal terjadi chaos politik Kegaduan itu diawali 28 Mei ketika bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY Deni Indrayana Deni mengaku mendapatkan sumber yang kredibel sumber yang kredibel yang katanya MK akan memutuskan bahwa sistem pemilu akan dikembalikan ke sistem tertutup Gadulah kemudian Republik Menkopol Hukam Maput MD menyebutkan bahwa kebocoran dalam tanda petik itu harus diusut dan Kapolri diminta untuk kemudian mengutus dan memutuskan dan mencari siapa yang kemudian membocorkan Deni kemudian membatasi dalam tweet-tweet berikutnya bahwa sumber kebocoran informasi itu bukan dari dalam Mahkamah Konstitusi dan dia menyebutkan bukan kebocoran tapi mendapat informasi kredibel bahwa putusan MK itu akan mengembalikan pemilu ke sistem tertutup Informasi itu ternyata prank, informasi itu ternyata tidak terbukti, informasi itu ternyata tidak kredibel karena pada 15 Juni pada hari Kamis Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan putusannya berbeda dengan informasi yang diterima oleh Deni Indrayana dan disebarkan kepada publik 7 dari 8 Hakim Konstitusi yang ikut memutuskan memutuskan sistem pemilunya tetap seperti sekarang tidak tertutup tapi tetap terbuka hanya satu orang yang melakukan descending opinion yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat padahal sebelumnya sesuai dengan informasi yang diterima oleh Deni Indrayana bahwa 6 Hakim Konstitusi memutuskan akan kembali ke sistem tertutup dan 3 Hakim Konstitusi tetap terbuka nah itulah salah satu bentuk kesesatan informasi yang terjadi dalam jumpa PES terpisah Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebutkan bahwa rapat permusyawaratan Hakim itu baru dilakukan pada 7 Juni dan putusannya baru disampaikan 15 Juni sementara cuitan Deni Indrayana itu dilakukan pada 28 Mei 2023 dalam cuitan-cuitan berikutnya kemudian Deni Indrayana mengatakan apa yang dilakukannya semata-mata sebagai analisis kritis terhadap Mahkamah Konstitusi dan ia sendiri kemudian menghormati putusan Mahkamah Konstitusi putusan MK itu memang final dan mengikat putusan MK itu siopianya mengakhiri pro kontra kegaduan politik yang tidak perlu dan tidak produktif lagi karena MK sudah memutuskan bahwa sistem pemilunya adalah sistem yang tetap terbuka seperti yang ada sekarang ini yang justru perlu dilakukan sekarang ini adalah bagaimana publik memberikan pengawasan terhadap kerja-kerja dari Komisi Pemilihan Umum yang juga perlu dikontrol karena khawatir putusan-putusan dari KPU itu juga bisa bertentangan dengan demokrasi misalnya diskursus soal aturan yang tidak lagi bahwa caleg-caleg itu atau partai-partai politik itu melaporkan dana kampanye itu juga harus mundur kemudian soal kuota 30% perwakilan perempuan dalam caleg kemudian ada isu soal daftar pemilih sementara DCT atau daftar pemilih sementara yang disebut-sebut ada juga pemilih-pemilih yang belum bersih itu adalah kerja-kerja yang harus diawasi oleh publik karena pada kenyataannya adalah perdebatan soal sistem terbuka dan tertutup kalau terbuka itu adalah yang dipilih adalah calegnya tapi kalau yang tertutup yang dipilih adalah gambar parpolnya sama-sama sebetulnya mengandung kelemahan dan kelebihan tapi yang juga perlu menjadi perhatian bersama adalah terlepas, terbuka, dan tertutup adalah bagaimana partai-partai politik itu menyiapkan kader-kadernya agar kader-kader itu betul-betul bisa menyuarakan kehendak dari footers, kehendak dari konstituen yang diwakilinya dan tidak sepenuhnya menjadi alat atau perpanjangan tangan dari partai politik itu yang berkaitan dengan caleg tapi berkaitan dengan manuver Deni Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi kredibel bahwa MK telah mengembalikan sistem pemilu ke sistem tertutup biarlah kemudian publik kemudian menilainya meskipun Mahkamah Konstitusi dalam jumpa persnya mengatakan akan melaporkan Deni Indrayana kepada organisasi advokat yang dimana dia menjadi anggota baik organisasi di Indonesia maupun di Australia biarlah itu menjadi domain dari organisasi advokat tapi bagi masyarakat media tentunya ini juga menjadi PR bagaimana agar prinsip check and recheck cover board set atau cover all set itu juga kemudian bisa dipraktekan agar publik tidak mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar sehingga belum tentu apa yang dikatakan oleh pakar itu sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan kepada publik sehingga tugas media salah satunya adalah tetap menjaga agar menghasilkan informasi-informasi yang kredibel informasi-informasi yang valid bukan justru informasi-informasi yang penuh dengan spekulasi